Masih di Lereng Gunung Wilis, petualangan saya lanjutkan. Bersama anak-anak desa bareng anjuk, saya akan main seru-seruan dengan mereka. Terus asyik, adik semangat. Ayo terus, ayo, ayo. Giri, giri, giri. Anak-anak Lereng Gunung Wilis itu punya cara asyik untuk bermain. Mainnya pun cuma menggunakan permainan tradisional sepeda gledek. Gimana keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak patualang. Permainan tradisional ini sudah mereka mainkan secara turun-temurun. Kanan, kanan, kanan. Wah, setanjakan. Kiri, kiri, kiri. Wah, wah. Lereng Gunung Wilis yang masih asri. Sehingga banyak lahan yang bisa dijadikan arena bermain bagi anak-anak. Ini kayaknya kalau cuma sepedaan kurang seru, lebih seru lagi kalau kita... Lebih seru lagi kalau kita balapan. Eh, balapan Wani, Wara. Wani, Wani. Oke, ikuti jejak saya, jejak patualang. Yow. Supporternya sudah pada semangat-semangat. Dan garis finishnya itu pohon pisang. Siapa yang pegang pohon pisang duluan? Itu yang menang ya. Oke, siap. Dua, satu. Dhani menang, Dhani menang. Yeay. Bukan Dhani yang menang. Pastinya yang menang. Dua, satu. Yow, siapa lagi? Yow, siapa lagi? Anak-anaknya mas seneng. Masnya gimana mas capek? Cabe juga, tapi seru. Tapi seru ya? Iya. Apalagi lihat yang gelundung tadi si Adit ya? Iya. Sepeda gledek ini tuh cuma menggunakan bahan-bahan yang sederhana. Cuma menggunakan bambu sama rodanya tuh satu menggunakan kayu aboria ya. Nah ini kuat banget. Eki berat badannya berapa? 45. Kuat ya mas ya? Kuat. Oke. Mangat ya? Mangat. Tiga, dua, satu. Oke yuk, dari tadi saya jadi juri, sekarang saya mau ikutan lomba. Jurinya Adit ya? Karena kalau saya jurinya nanti saya yang menang. Tiga, dua, satu. Jadi gini rasanya menang mas. Aduh deg-degan banget. Takut kalau jatuh soalnya jalannya benar-benar gak rata ya. Tua, tiga. Meskipun permainan ini sederhana, tapi ada nilai positif yang bisa kita ambil. Terutama buat anak-anak. Mereka belajar bekerja sama dari kecil. Ikuti jejak saya, jejak penualan. Wuhuuuh.